Dari Satres Krim Polres Sukabumi dapat jadi unit PPA mengungkap sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual dari unit PPA Satres Krim Polres Sukabumi. Unit PPA Satres Krim Polres Sukabumi telah menetapkan RP, usia 19, sebagai tersangka dalam dugaan kasus ruda paksa terhadap dua bocah SD perempuan berusia 9 tahun yang terjadi di wilayah Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 24 Mei 2023. Pelaku awalnya diamankan warga pada hari itu juga setelah korban bercerita kepada orang tuanya, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengatakan yang menjadi korban ruda paksa oleh tersangka RP hanya satu orang bocah, saat itu, pelaku. Memaksa korban yang baru pulang sekolah untuk naik sepeda motor, Maruli menjelaskan, akibat kejadian itu korban mengalami trauma dan sempat tidak dapat ditanya oleh orang tuanya, akibat perbuatannya. Pelaku dijerat Pasal 81, Pasal 82 Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diberitakan sebelumnya, dua orang bocah SD diduga menjadi korban ruda paksa oleh seorang remaja di wilayah Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dua korban itu berinisial na dan NS berusia 9 tahun dan terduga pelaku seorang pria berinisial RP, 19, TRH, 30. Orang tua korban berinisial na, menjelaskan, peristiwa dugaan ruda paksa yang dialami korban terjadi saat korban pulang sekolah, Rabu, 24 Mei 2023. Awalnya, korban tiba-tiba menangis saat sampai rumah, TRH mengatakan, saat itu ia menerima foto terduga pelaku dari temannya, saat diperlihatkan kepada korban, korban mengiakan bahwa foto tersebut adalah terduga pelaku yang melakukan ruda paksa. Ia pun langsung menyambangi rumah terduga pelaku, saat itu terduga pelaku tengah tertidur dan langsung dibawa ke Polres Sukabumi untuk tindak lanjut penanganan, TRH mengatakan, saat itu anaknya bersama satu orang temannya baru pulang sekolah. Tiba-tiba ada yang menjemput paksa meminta naik sepeda motor sambil memberikan ancaman, diketahui. Saat ini kasus tersebut masih ditangani unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, TRH pun berharap terduga pelaku dapat hukuman setimpa. Sampai saat ini, kata dia, anaknya masih trauma. Terdiri terhadap perkara-perkara asusilah yang berhasil diketahui. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa yang menjadi sorotan dari perkara-perkara ini adalah semua korbannya adalah anak-anak. Anak-anak di bawah umur, kemudian yang kedua adalah hubungan antara tersangka dengan para korban ini bisa dikatakan oleh orang yang dikenal atau minima orang dekatkan. Bahkan perkara yang terakhir, korbannya ini hubungannya dengan tersangka adalah anak-anak. Jadi dari mulai satu minggu kebelakang, Satreskrim Polres Sukabumi telah melakukan penanganan sebanyak anak perkara terkait dengan perbuatan asusilah maupun persepukuhan terhadap anak di bawah umur. Yang pertama itu adalah kejadian yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023. Jadi ini cukup panjang tentang kejadiannya. Kemudian tersangka atas nama H itu hubungannya dengan korban, korban, itu hubungannya dengan teman. Yang mana tersangka melakukan intimidasi, pengancaman terhadap korban untuk berbuat asusilah ataupun hubungan kesepukuhannya terhadap korban sebanyak tiga kali. Dan yang sangat ironisnya adalah korban saat ini hamil berusia dua bulan. Terhadap pelaku, atas nama H ini, telah berhasil diamankan dan diproses penjidikan oleh unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Dan terhadap pelaku diterapkan pasal 82, ulangi 81 dan 82, perubahan kedua atas penambungan RI nomor 23 tahun 2022 tentang penambungan anak, yang mana terhadap tersangka diancam pidana paling lama 15 tahun ataupun denda paling banyak 5 miliar. Itu perkara yang pertama ya. Yang kedua adalah kejadian sekitar bulan Maret 2023 yang lalu, kurang-kurangnya dua bulan yang lalu, yang mana antara tersangka dengan korban, menghubungannya adalah antara keponakan pertama. Di mana korban mendapat ancaman, intimidasi untuk melakmahkan perbuatan cabur dan asusila, yang dilakukan oleh tersangka kepada korban yang masih anak di bawah umur, yaitu kurang lebih 13 tahun, dan terhadap pelakang berhasil diamankan oleh milik PPA Satresrim Polres Sukabumi, kemudian dilakukan proses penyidikan, tersangka atas nama YM usia 38 tahun. Terhadap pelakang diterapkan pasal 81 dan pasal 82, undang-undang eti nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan alat dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun yang bekerja. Yang ketiga, sama ini ya, korbannya berusia 14 tahun, dengan pelakang berusia 20 tahun, hubungannya adalah teman atau kenal, yang mana pelaku yang sudah dewasa, melakukan intimidasi, dan juga pemaksaan terhadap korban untuk berbuat asusila maupun persyukupan. Sehingga, kepada korban, yang mana terjadi pada hari minggu, sekitar 11 Mei 2023, melampau kepada orang tua, dan kemudian orang tuanya melaporkan ke polisian. Dan terhadap pelaku juga, oleh unit BPA, Satra Resprim, Borosila Gumi, telah dilakukan upaya penangkapan dan penahanan, serta proses penyidikan, dengan diterapkan pasal 81 ayat 2, dan atau pasal 82 ayat 1, undang-undang nomor, undang-undang RI nomor 23 tahun 2022, ulangi, tentang pelindungan anak, dengan ancaman pidana, paling lama 15 tahun, dendam 5 miliar. yang berikutnya adalah tindak pidana, yang mana hubungan tersangka, yang berusia 54 tahun, terhadap korban, yang berusia 11 tahun. Hubungannya adalah tetangga, daripada korban, di mana sekitar bulan Mei ini, tahunan 2023, di seputaran kecamatan, Bantar Kanung, Bapak Bupaten Seketuli, pelaku melakukan intimidasi dan pengaksaan, terhadap korban yang masih anak-anak. kemudian, melakukan kejadian tersebut ke polisi, sehingga korban yang masih anak-anak ini, merasa ketakutan, dan dipancing oleh orang tuanya, untuk bercerita, dan melaporkan kejadian tersebut, ke polisi, lalu oleh pelaku, pelaku oleh PPA, Tadresli Poles Kota Budi, pelaku karena sudah diamankan, dan proses pendidikan oleh Tadresli Poles Kota Budi, dan dikeratkan pasal 82 ayat 1, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Ketua Pelindungan Anak, dengan ancaman paling lama 15 tahun. Yang berikutnya, Bersama ya, ini usianya lebih muda lagi, anak-anak usia 9 tahun, dengan pelaku, misial akhir, usianya 59 tahun, lebih tua lagi, untuk pelakunya, yaitu kejadian, sekitar bulan Desember, di wilayah PPA, PPA, dan berubah-ubah. Jadi korban, diberikan, keputusan tersebut, terhadap korban mengetangga, jadi korban yang disesankan ketangga, dan korban, diberikan ancaman, dan juga, terhadap, dan oleh pelakunya, kepada korban, untuk berbuat asusila, dan korban merasa trauma, melapor kepada orang tua, dan orang tua melapor ke pihak pengusia. Dalam hal ini, unit PPA, Tata Reskip Kursi Kepungi, sudah melaksanakan upaya penangkapan, dan juga, penyelidikan, yang mana terhadap pelaku, YAY, usia 59 tahun, diterapkan pasal 82, ayat 1, Undang-Undang RI, nomor 17, tahun 2016, sebagaimana perubahan kedua, atas menang-menang Kepi, nomor 23, tahun 2002, tentang pelindungan anak, dengan ancaman paling lama, 15 tahun penjara. Yang terakhir ya, yang mungkin, ini juga menjadi bahan ya, ini menjadi bahan, dari, dari, pengawasan kita terhadap anak-anak, yang kasus yang kenal ini adalah, hubungan tersangka dengan korban, baru kenal, baru kenal, kemudian diajak paksa, untuk naik kendaraan bermotor, dibawa ke kebun, ke kebun yang sedikit, dan dengan intimidasi, anak atau korban, yang berusia 9 tahun ini, dilakukan, berbulatan asusila, terjabatnya, sekitar bulan Mei tahun 2023, YAY. Karena korban, setelah kejadian, merasa trauma, dan cenderung diam, kemudian dikorek oleh orang tuanya, dan akhirnya mengakui, kejadian tersebut, dan melapor ke, kepolisian, oleh unit BPA, pelaku diamankan, dan diproses penjidikan, di setresif polis ke bumi, dan diterapkan pasal 81, pasal 82, undang-undang, nomor 23 tahun 2002, tentang kelindungan anak, dengan ancaman maksimal, 15 tahun terjahat. Kemudian, untuk perkara, yang paling terakhir, perkara yang paling terakhir, ini adalah, hubungan tersangka, dengan korban, adalah anak kandung. Jadi, ayah kandung, dengan anak kandung, yang mana, terhadap korban, tersangka, melakukan intimidasi, melakukan ancaman, untuk berbuat asusila, berbuat cabut dan asusila, terhadap korban, sampai dengan 11 kali. Dan saat ini, korban, sedang hamil, usia 12. Terhadap pelaku, saat ini, telah diamankan, dan diproses penjidikan, oleh unit BPA, Satresif, dan dilakukan penahanan, diterapkan, pasal 46, junto pasal 8, kurung A, undang-undang nomor 23, tahun 2004, tentang, penghapusan kekerasan, dalam rumah tangga, karena ini anak kandung ya, yang kedua juga, pasal 285, KUH pidana, dan pasal 289, KUH pidana, dengan ancaman pidana, paling lama, 15 tahun kejahatan. itu, budak secara, mengintipidasi ya. Baiklah, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!